Al-Fatihah 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 HPWA 081270246039 Al-Quranul Karim Surat Ataubah 103 Ambillah zakat dari harta mereka, guna membersihkan dan menyucikan mereka, dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doamu itu menumbuhkan ketenteraman jiwa bagi mereka. Allah maha mendengar, maha mengetahui. Al-Fatihah 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 Kami senantiasa mengadakan pengajian dan doa rutin bersama anak-anak yatim dan dua fabinaan yayasan dikayat Batam Kepri Silahkan isi lis nama almarhum a keluarga saudara sahabat Iwan Ahwat Vila di bawah ini Doa arwah teruntuk, silahkan dilanjutkan lisnya dan akan kita doakan bersama anak-anak yatim dan dua fadi yayasan dikayat Batam Kepri pada Hari, Kamis, malam Jumat, jam, pukul 20 waktu Indonesia Barat pada sholat isya Barokalohu Fikung, walohu alam bishowak, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam tazim dari kami, pengurus dan adik-adik yatim dan dua faba Hodimul Aitam, Yayasan Hikayat Batam Kepri, Kimpunan Kesejahteraan Anak Yatim dan Terlantar Umi N.Y.T. Mariyati, Abah Hadi Nasrullah, Ustad Ha, Dudun Sulaiman, Asteris Amin Amin Mereka sudah berbaga, maka jadikanlah keluarga mereka, ya Allah. Amin. 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 permate yang mana ya permate untuk dewan itu Musawara nanti di Masjid Al-Ihsan Barelang Masjid Al-Ihsan Barelang yang pokoknya yang nanti di arah Barelang Bundaran sekitar ada 100 meter nah disitu ada Masjid Al-Ihsan betul jadi kita akan mengadakan satu forum komunikasi panti asuhan Islam yang ada di kota Batam ini di bawah naungan atau binaan Persatuan Kebajikan Anak Yatim Pahang Malaysia yang insya Allah ini berlanjut untuk seterusnya gitu ya mudah-mudahan kita nanti di pertemuan nanti di Musawara nanti kita membincangkan tentang masalah bagaimana kesejahteraan anak kedua membina anak-anak yatim dan dua apa seperti menjadi anak-anak yang solih-solihah terus bagaimana cara menangani anak yang istilahnya degilah ya seperti apa nanti itu nanti kita bisa bincangkan bersama-sama dan mencari solusi jalan terbaiknya yang bagaimana gitu jadi kita sama-sama disini dengan para pembina dari pekaya dari Persatuan Kebajikan Anak Yatim Pahang Malaysia yang insya Allah akan turun dari Datuk langsung ya Datuk Datuk Ishak Datuk Muhammad apa Datuk Sri Muhammad Ishak ya yang mana tuh yang mana yang mana oh ketua forum itu ketua forum Pantai Aswan Islam LKSA sampai ada masuk tak masuk ya Pak Nasir ya Muhammad Nasir ya nanti kita nanti mau koordinasi sama beliau saya juga kenal sama beliau insya Allah nanti kita ini kan rencananya memang kemarin sama Pak Nasir juga kita mau membentuk untuk istilahnya FK Pais Kota Batam jadi forum komunikasi Pantai Asuhan Islam Kota Batam cuman nanti bentuknya seperti apa kalau seperti di Surabaya kita di Surabaya kita bikinnya FK Pais apa forum komunikasi Pantai Asuhan Islam Surabaya gitu karena kami juga memang dari punya disini punya yayasan juga yang memang istilahnya menginduk ke Surabaya dulu himatun ayat sekarang udah berdiri sendiri namanya apa hikayat Batam hikayat mempunyai sejarah hikayat ini dari mana asalnya dari himatun ayat himatun ayat artinya apa himpunan muslim penyantun anak yatim dan telantar berubah nama pergantian pengurus di pusat maka seluruh cabang yang ada di seluruh Indonesia silahkan bangun masing-masing berdiri masing-masing akhirnya saya mengambil nama hikayat Batam Kepri itu punya sejarah gitu pada intinya nah yang sini sekarang ada Puan Siti Salma Ibrahim ada Azi ini ada Tilagam kalau mau nyanyi lagu India beliau kalau lagu Siti Nur Halizah Azi ini adeknya ibu disini siapa nama oh ibu ibu ustad omertua alhamdulillah sehat semuanya berkah luar biasa ini sungguh luar biasa ya saya juga begitu kalau saya mau kerja PT pengurus pantai juga nah inilah kita dirikan forum mudah-mudahan istilahnya bisa terbantulah ya mudah-mudahan dengan adanya nanti forum seperti ini kita bisa membantu dari beberapa negara gitu kan karena memang inilah tugas kita terima kasih ibu saya pun harus catat terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh hai 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 setiap hari Jumat kalau mau makanan enggak ada informasi tapi ini bagus bisa dimakan sampai besok dipisah-pisah ya ada berapa anak disini 29 yatim 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 yatimnya ada berapa 11 piatu yatim piatunya yang sisanya berapa dua apa ya terlantar ya Alhamdulillah itu pakir miskin boleh tengoklah tengoklah enggak apa-apa enggak apa-apa enggak apa-apa enggak kadang-kadang saya kan suka dapat bantuan untuk Al-Quran jadi kalau udah tahu seperti ini kan nanti kita salurkannya bisa ke pantai-panti yang memang udah udah kita ini betul harus sejahtera kita lihat dulu ya ini melihat anaknya ini ini masalah baru 30 hari sekarang ini penghubungan baru 30 hari ibunya bapaknya ibunya ibu-ibunya nggak ada kerja makanya dia simpan di sini dia mau set kerja Allahu Akbar ya Allah berkah berkah ini keberkahannya untuk di sini nih pantai mudah-mudahan diangkat derajatnya semuanya ada lagi pak yang masih baik juga tapi sekarang umurnya sudah lima tahun Alhamdulillah hari ini hari ini panti coklat ini 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 tujuh bulan pak tujuh bulan ya Allah ya Rahman kalau ini satu minggu lahirnya luar biasa di bapak ini sekarang sudah merinding saya saya ngambil ini gambarnya dari sini ya dua tahun lebih ini dua tahun lebih bayi tiga satu dua eh eh dua balita e3 lah balita du tiga itu untuk pengurusan surat-suratnya apa langsung dari rumah sakit diarahkan ke sini ya oh langsung dari orang tuanya Allahu Akbar luar biasa ini merinding saya saya baru kali ini luar biasa Allahu Akbar sangat-sangat mulia ini ini mengenai masalah pengurus ada berapa pengurus lima orang itu yang intilah ya yang mengurus anak-anak ya kalau struktur pengurusnya ada lima orang ketua sekretaris bendahara yang duanya untuk perlengkapan sama kesejahteraan luar biasa mudah-mudahan banyak rezekinya nih anak-anak insya Allah bisa diangkat rajat kita nih sama anak-anaknya amin makanya rumah anda pernah bersih pak ya memang seperti inilah kami juga karena anak yang begini itu lebih 10 pak wah masya Allah jadi kita punya anak dua aja aduh sakitnya ini apalagi anak-anak yatim dan lagian anak yatim anak dua apa itu beda loh karakternya betul betul dengan anak kita sendiri yang orang tuanya masih ada itu beda kalau ini sudah seperti anak saya sendiri karena dia memang leket sama kami alhamdulillah panjirannya dia anak-anak saya jadi saya dipanggil mama bapak dipanggil ayah jadi beda panjiran dia ayah kalau ibu saya dipanggil ummi karena saya panggil ummi sama ibu saya jadi dia panjir ummi kalau dia pengurus satu dipanggilnya nenek luar biasa Masya Allah beruntung lah ibu ini punya anak nih luar biasa mudah-mudahan berkah ini yang kita yang butuhkan anak-anak yang soleha seperti ini apalagi nanti binaan-binaan kita bisa mendoakan kita mendoakan para donatur rejekinya semakin berlimpah ruah berkah masya Allah masya Allah ngomong-ngomong dengan ustad siapa namanya bapak Ridwan amin 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 insya Allah selamat menikmati kalau kita mengurus anak yatim kita akan pernah berhenti rejek itu ada ngeliat insya Allah ini luar biasa ini merinding saya nengoknya anak sekecil ini Masya Allah ini penuh perjuangan nih penuh perjuangan apalagi ini Pak kalau dia sakit step siapin kopi terus kalau enggakpun itu cari telur putihnya pakai lururin ke koran balutin ke seluruh badan pas mau tidur Pak putih telur itu bagus untuk menarik panas iya anak-anak saya begitu enggak perlu ke dokter cari kalaupun memang istilah yang perlu diurut diurutkan suatu saat kalau memang terlalu ini perlu dirawat ke dokter atau gimana nah itu itu tindakan yang selanjutnya kalau tindakan yang pertama kita ya seperti itu kalau kami pakai bawang merah ya boleh juga masuk angin biasanya mudah-mudahan istiqomah berapa kamar kalau di bawah tiga Pak satu kami untuk laki-laki satu untuk perempuan jadi yang besar-besar di atas gabung ya mudah-mudahan dapat kamar-kamar masing-masing oh ini ini punya sendiri masih tahap oh dalam angsuran lah ya jadi bayarnya nanti ke seter tamu jadi cash bertahap gitu ya syukurlah mudah-mudahan tapi dananya masih yang terkumpul di 50 dan mari kita simpan ini kita bayarin aja setuju jadi kita langsung bayar terus ke langsung ke alhamdulillah sudah ditangkan alhamdulillah jadi cash bertahapnya berarti iya bagus begitu ya lebih aman itulah tadi sahabat Tuhan Awadwillah penjelasan daripada pengurus Panti Asuhan Rezeki Ilahi Yayasan Nikmatullah mudah-mudahan ini menjadi itibar buat kita semuanya membangkitkan semangat para donatur dan sempatisan untuk senantiasa berimpak memberikan impak terbaiknya kepada yayasan-yayasan yang ada di Kota Batam kami mengucapkan kepada seluruh para donatur dan sempatisan jajakumullah asana jajak pitun jawel akhir ini itu saja yang dipotan pada sore hari ini wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati terima kasih terima kasih telah menikmati terima kasih telah menikmati terima kasih telah menikmati